Pada saat kritis, Jitiansing mengulangi keterampilan lamanya, menghitung jalur terbang dan kecepatan meteorit, dan melemparkan palu petir di masa lalu. Namun, jam asli yang kacau masih berada di sisi kiri, dan tidak ada waktu untuk kembali ke Jitiansing. Jika Anda tidak memblokir meteorit ini, ia akan terbang sejauh 300 juta mil, dan akan menghantam bintang ketujuh di belakang Jitiansing. Meteorit tersebut berada di sisi kanan Jitiansing, lebih dari 50 juta mil jauhnya darinya. Kemudian meteorit ketiga menderu masuk. Meteorit kedua dipecahkan oleh Jitiansing, dan jam primitif yang kacau kembali secepat streamer. Pada akhirnya, ia akan menabrak bintang tua di kedalaman kehampaan dan menjadi pecahan yang mengambang di kehampaan. Kecepatannya turun setengah dan tidak mencapai 14 bintang. Tetapi kekuatan tumbukannya lebih dari setengahnya diimbangi, dan menyimpang dari jalur penerbangan aslinya, menuju kehampaan yang dalam. Meski begitu, meteorit tersebut tidak runtuh. Dalam suara pecahnya bumi, meteorit itu menghantam celah yang sangat besar, memecahkan retakan padat, memercihkan ribuan keping-puing. Boom jadi rencananya sangat sukses. Tetapi dia memanipulasi jam itu menjadi sebesar puluhan ribu mil, dan menabrak meteorit itu dari samping. Namun, ketika jam primitif yang kacau itu terbang melebihi 70 juta li, jam tersebut memiliki koneksi yang lemah dengan pikiran dan jiwanya, dan hanya dapat mengerahkan 70% atau 80% kekuatannya. Meski ukuran meteoritnya sangat besar, namun gaya tumbukannya sangat kuat. Setelah terbang sejauh 70 juta mil, jam primitif yang kacau itu menabrak meteorit besar. Untungnya, pikiran Jitiansing sangat kuat, dan perhitungannya akurat. Jika sudutnya salah, atau kecepatan penerbangan SHENZHONG lambat, meteorit tersebut tidak mungkin menabraknya, ia hanya akan lewat. Harus sangat tepat dan tidak salah sedikitpun. Dan yang harus dia lakukan adalah menghitung trik penerbangan meteorit, sudut dan waktu dampak jam Tuhan. Tetapi meteorit itu terbang miring, hanya berjarak 70 juta mil darinya. Meskipun demikian, meteorit tersebut masih berjarak 100 juta mil darinya. Dengan kata lain, dia berdiri diam, namun dapat mengendalikan jam untuk terbang puluhan juta mil jauhnya. Jam primitif chaos telah disempurnakan olehnya selama bertahun-tahun, dan sekarang telah menjadi salah satu artefak kehidupan aslinya, yang dapat memainkan kekuatan 12 persen. Ribuan tahun yang lalu, dia mencoba mengendalikan artefak hidupnya di kehampaan, yang dapat menahan pedang yang jaraknya puluhan ribu mil. Dengan cara ini, karena kelelahan dan kekhawatiran, dia melewati dua jam lagi. Meskipun kekuatan sucinya menghabiskan banyak sekali, hanya setengah dari kekuatannya yang tersisa, dan jiwanya lelah. Namun dengan ketekunannya yang kuat, dia meluangkan waktu untuk mengeluarkan ramuan tingkat raja satu demi satu. Dan dengan cepat mengambilnya untuk menambah kekuatan sucinya. Ia berpenampilan bermartabat, mata jernih dan fokus, serta tidak berani diganggu. Ji Tianxing mencegat puluhan ribu meteorit satu demi satu. Wajahnya memutih dan keringat keluar dari dahinya. Satu jam berlalu, Rao juga begitu. Jumlah meteorit yang ingin dilawan dan dicegatnya sebanyak 700 ribu. Untungnya, dia tidak mencegat semua meteorit tersebut, tetapi secara selektif menghancurkan meteorit yang mengancam ke-14 bintang tersebut. Dia menggunakan pedangnya untuk menahan meteorit di depannya. Pada saat yang sama, dia harus mengendalikan dua artefak bagus untuk mencegat meteorit di kedua sisi. Ji Tianxing tidak punya waktu istirahat. Dia harus melakukan yang terbaik. Kawanan meteorit menjadi semakin padat dan melimpah. Seiring berjalannya waktu, meteorit raksasa satu demi satu dikalahkan oleh Ji Tianxing, dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di kehampaan. Bang! 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 Boom! Boom dan meteorit yang menghantamnya secara langsung, mengandalkan pertahanan Jinsen yang tak terkalahkan, dia memotongnya dengan pedang penguburan surga. Setiap kali meteorit itu mendekat, dia menyerang para dewa. Jam primitif chaos berada 50 juta mil di sebelah kirinya, dan palu petir berada 50 juta mil di sebelah kanannya. Melihat ini, dia tidak mengambil kembali jam primitif yang kacau dan palu petir, dan membiarkan kedua artefak itu tetap berada di kehampaan di kedua sisi. Ia menemukan bahwa 30 persen meteorit berikutnya bertabrakan secara tatap muka, dan 70 persen terjadi secara berdampingan di kiri dan kanan. Pada saat ini, meteorit keempat dan kelima menyusul. Ji Tianxing dengan mudah memecahkan meteorit di sebelah kanan dan melihat lurus ke depan. Yang satu adalah pertahanan yang kuat, yang lainnya adalah kekuatan yang dahsyat. Bagaimanapun, kedua mahakarya tersebut memiliki prioritas yang berbeda. Dibandingkan dengan jam primitif yang kacau, kekuatan serangan palu petir jelas lebih kuat. Meteorit itu berubah menjadi ribuan keping dan tersebar di kehampaan. Suara guncangan bumi meledak, meteorit berdiameter puluhan ribu mil, dihancurkan oleh palu gunung yang besar, di tempat itu hancur berkeping-keping. Boom! Saat palu terbang lebih dari 50 juta mil, ia hanya bertemu dengan meteorit dan bertabrakan satu sama lain. Jika saya menyerah sekarang, semua usaha saya sebelumnya akan sia-sia bintang-bintang dan triliunan makhluk hidup itu akan tetap musnah. Jumlahnya akan lebih dari 30 ribu. Tetapi kelompok meteorit hanya lebih dari setengahnya, dan terdapat lebih dari 40 ribu meteorit yang datang. Ji Tianxing masih belum mundur. Dengan suara rendah dan serak, dia meraung, setengah dari orang yang berjalan seratus langkah adalah setengahnya 90, meskipun saya telah mencegat lebih dari 40 ribu meteorit. Saat ini juga dalam keadaan lemah, tidak sekuat dulu. Ji Tianxing menggunakannya untuk menghancurkan lebih dari 10 ribu meteorit. Bahkan, ia juga terluka. Bilahnya penuh retakan dan celah. Ini bukan artefak terbaik, ini hanya pedang tingkat raja. Faktanya, pedang pengeburan juga telah mencegat meteorit dari depan. Anda telah membayar cukup untuk triliunan makhluk hidup. Menyerah melihat dia lemah dan masih berjuang untuk mendukungnya, hari pemakaman tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, jangan bertahan lagi. Jika Anda bertahan, Anda akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Hampir semua orang akan memilih untuk menghindari keunggulannya, mundur dan menghindar. Tidak ada Raja Dewa Puncak, seperti dia, yang memiliki kekuatannya sendiri untuk mencegat seluruh kelompok meteorit. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh Tuhan yang tertinggi. Ini adalah pertama kalinya dia mencegat sekelompok besar meteorit baik di masa lalu maupun sekarang. Saat ini, ia masih dapat mempertahankannya, mengandalkan ketekunan dan keyakinannya yang kuat, serta potensi besar yang dimilikinya. Mencegat lebih dari 40 ribu meteorit berturut-turut berada di luar kemampuannya. Dia menderita sakit kepala hebat, mata kabur, dan nafas tidak teratur. Yang terpenting, pikirannya sangat lelah sehingga semangatnya menjadi sangat lemah. Bahkan jika dia terus meminum sendan, sulit untuk menambah konsumsi kekuatan suci yang intens. Sekarang hanya tersisa 30 persen dari kekuatannya. Saat ini, dia pucat seperti kertas, seluruh tubuhnya berkeringat, dan tangannya gemetar. Dalam dua jam ini, dia mencegat 30 ribu meteorit lainnya. Bahkan kecemerlangan manik-manik surga tidak secemerlang sebelumnya, dan sedikit redup. Dunia lima elemen, yang tadinya berkembang pesat dan berkembang pesat, kini menjadi stagnan dan tenang seperti kolam yang stagnan. Tetapi kekuatan yang dia gunakan untuk melengkapi dunia lima elemen pada dasarnya telah dikonsumsi kali ini. Meskipun, dengan mengandalkan kekuatan dunia lima elemen dan memperbaiki mutiara surga, dia mendukung dua jam lagi. Dipaksa melakukannya, dia menyerap kekuatan memperbaiki Tian Su. Namun meski begitu, dunia lima elemen tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsinya. Seiring berjalannya waktu, kondisi dan efektivitas tempurnya pulih dengan cepat. Saat kekuatan ilahi secara bertahap habis, dia hanya bisa menyerap kekuatan dunia lima elemen dan dengan cepat mengisi kembali dirinya sendiri. Matanya memancarkan sentuhan kesungguhan, terus menatap kelompok meteorit di depannya, memanipulasi dua artefak luar biasa untuk mencegat lebih banyak meteorit. Ji Tian Sing hanya melihat situasi ribuan bintang biru, tetapi tidak mengamatinya dengan cermat. Beberapa negara di tepi laut, ratusan kota, di landa tsunami, entah jutaan makhluk musnah di tempat. Di lautan luas, gelombang besar menyapu lingkaran luas. Kedua meteorit tersebut jatuh menimpa bintang biru, menghancurkan jutaan mil gunung dan hutan. Tiba-tiba, tropeng biru di permukaan seribu bintang biru meledak dari dua lubang besar, memercikkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya beberapa menit kemudian, dua pecahan meteorit menghantam penghalang ruang angkasa seribu bintang biru. Boom, boom, meteorit yang pecah menjadi dua bagian itu masih secepat kilat. Ia menyeret api putih panjang dan melewatinya, mengenai bintang biru di belakangnya. Tetapi sekarang, dia hanya dapat membaginya menjadi dua, untuk menetralisir sebagian besar dampaknya. Jika itu adalah meteorit dengan diameter 20 ribu li, dia bisa menghancurkannya dengan satu pedang. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan terus mengayunkan pedangnya untuk mencegat meteorit tersebut. Paling-paling, ini adalah kondisi kelelahan, kelemahan, dan dormansi. Tidak ada salahnya, saya memiliki artefak terbaik untuk melindungi tubuh saya. Saya tidak akan pernah mati. Tetapi saat ini, ada lebih banyak kata-kata dan emosi yang tidak terduga. Untuk waktu yang lama, sebagai jiwa pedang, dia tenang dan diam setiap saat, dan kata-katanya dingin dan tanpa emosi. Hari pemakaman menggeram dengan cemas. Ibu, mengapa ayah begitu bodoh? Tetapi saya rasa kita tidak bisa berdiam diri lebih lama lagi. Kami juga harus membantu Anda ketika orang-orang penuh emosi, tak tertandingi juga penuh air mata, mengepalkan tangan, dan sangat mengkhawatirkan ayahnya. Meskipun kekuatan kami rendah, kami tidak dapat membantu Anda, atau bahkan meteorit. Apa yang telah Anda lakukan? Saya hanya dapat menggunakan dua kata untuk menggambarkannya. Bagus. Hanya dewa seperti Cilde yang pantas disembak dan dikagumi oleh ratusan juta makhluk terlalu banyak dewa yang egois dan acuh-ta'acuh, dan mereka tidak layak dipercaya dan dihormati. Manusia selalu beriman setia kepada dewa, berdoa agar dewa dapat melindungi mereka. Tetapi Tuan Muda telah membuktikan dengan tindakan praktisnya bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Di masa lalu, aku selalu berpikir bahwa semakin kuat seorang dewa, semakin besar pula dia kurang emosional dan egois. Hati dan perasaan seperti itu jarang ada di dunia dan kemurniannya tak tertandingi. Tuan Muda, demi makhluk asing yang tidak ada hubungannya, bisa menyerahkan nyawanya dan menyelamatkan lebih dari selusin bintang. Secara khusus, Cao Qingyu, Laner, Yangke, dan Bai Feng memiliki emosi batin yang kompleks. Hal ini membuat orang sangat terkejut, dihormati dan dikagumi. Jitiansing mempertaruhkan nyawanya untuk melawan kelompok meteorit, hanya untuk menyelamatkan triliunan orang asing. Ketika mereka melihat Jitiansing basah kuyuk, acak-acakan dan lemah, namun masih ulet untuk menopang, mata mereka menjadi kabur. Mereka semua berkumpul dan berdiri di platform batu giok di bawah pohon dewa dan menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melihat pemandangan di kehampaan. Dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, Yu Niao, Jike dan Ji Wushuang telah menyelesaikan kultivasi mereka. Ada ratusan juta makhluk asing yang mati akibat dampak meteor. Saya tidak tahu puluhan juta mil gunung dan sungai hancur menjadi reruntuhan, saya tidak tahu berapa banyak kota dan kerajaan yang hancur, terbakar menjadi sebidang tanah hangus. Meteorit dengan ekor api jatuh dalam posisi meteor, menyebabkan bencana besar pada bintang-bintang tersebut. Hambatan ruang angkasa dari bintang-bintang tersebut meledak dari banyak lubang dan lubang. Pecahan meteorit yang terbang dari sisi kiri dan kanannya menghantam bintang biru dan beberapa bintang lainnya. Ada juga banyak meteorit, Ji Tian Xing gagal menghancurkannya, hanya memotongnya menjadi dua, menghilangkan dampak yang sangat besar. Satu demi satu bintang yang ditinggalkan hancur berkeping-keping, dan badai bintang yang mengerikan terjadi, mempengaruhi 14 bintang. Tetapi secara intuitif, itu seharusnya adalah kekuatan Daoyun dan Tian Dao. Jike tersenyum dan menjelaskan, pahala adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Tetapi imbalan apa yang merupakan pahala? Ji Wushuang mengerutkan kening dan bertanya, jalan surga akan mencatat pencapaian ayahnya dan menghadiahinya atas jasa dan kebajikannya. Anda harus percaya bahwa Tuhan mempunyai mata. Apa yang telah dilakukan ayahmu merupakan pencapaian besar dalam menyelamatkan nyawa, dan Tuhan akan menghadiahinya dengan pahala yang besar. Ada pepatah lama di masyarakat kita bahwa orang-orang berbuat, sementara langit mengawasi. Selain itu, saya khawatir tidak ada seorang pun yang berhak memberinya manfaat atau pahala apapun kecuali Tuhan. Jika meraih tangan yang tak tertandingi, menepuk pundaknya dan menghiburnya, Suwanger, dengan tingkat kekuatan ayahmu sekarang, dia tidak peduli dengan keuntungan apapun. Terlebih lagi, nyawanya dalam bahaya dan tidak ada manfaatnya. Ji Wushuang menganggup dan berkata, Walaupun aku tahu ayahku hebat, aku sungguh tidak ingin melihatnya terluka. Cinta dan pikiran tanpa pamrihnya tidak ada bandingannya dengan semua orang dewa dan raja. Jika dia memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan dunia, mustahil baginya untuk mati tanpa menyelamatkan di matanya, makhluk asing itu bodoh, tapi mereka juga makhluk yang berada di bawah hukum surga. Dari pemulihan alam ilahi, yang dia lakukan hanyalah menyelamatkan dunia. Dia memikul misi meremajakan umat manusia, serta tugas menyelamatkan dunia naga dan dunia lima elemen. Tetapi dia masih bisa tetap tenang dan tenang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tak tertandingi, ayahmu tidak pernah menjadi orang biasa, dia berbeda. Ada kabut di matanya, dan jantungnya berdebar kencang. Yu Nyao menatap tirai tipis di depannya, melihat kehampaan yang indah, dan sosok Jitian Sing yang malu. Dia hanya peduli pada keselamatan ayahnya, dan dia tidak ingin melihat ayahnya dalam keadaan berantakan, dan dia tidak ingin melihat ayahnya terluka. Dia tidak peduli jika bintang dan makhluk asing akan hancur. Ji Ushuang memegang lengan Yu Nyao dan berulang kali memohon kepada ibunya agar ayahnya menyerah. 3983 Dengan persetujuannya, semua orang merasa gembira dan bersemangat. Baiklah, kalian semua berdiri di belakangku, jangan bertindak gegabuh. Ini, Jitian Sing ragu-ragu sejenak, tidak berani menunda waktu dan gangguan, dan dengan cepat mengangguk setuju. Jike, Bai Long, Ji Ushuang dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setuju. Kami semua percaya padamu, selama kamu tidak terpuruk, kami aman. Jadi, kami bekerja sama untuk memberikan kekuatan kepada Anda dan membantu Anda terus maju. Namun, kekuatan ilahi Anda telah habis. Itu terlalu lemah. Semua orang mengkhawatirkan keselamatan Anda. Saat ini, Yu Nyao menatapnya dengan lembut dan menjelaskan, Astaga, secara alami kami tidak dapat mencegat meteorit itu. Semua orang memahami bahwa dia baik hati. Ketika mereka melihat dia marah, tidak ada yang berani menjawab. Omong kosong, Jitian Sing dengan marah menegur, meteorit itu semuanya adalah inti bintang dan pecahan bintang. Salah satu dari mereka dapat melukai Anda secara serius. Kembalilah dan tetaplah di menara, Tuhan, kami tidak bisa membiarkan Anda bertarung sendirian, Kami bersama Anda, kami harus bertarung bersama Anda secara berdampingan. Seru naga putih setelah terkena meteorit tertentu, meskipun dia tidak mati, dia akan menderita kerusakan parah. Bagaimana Jitian Sing tidak khawatir? Meskipun kita semua adalah dewa, kebanyakan dari mereka adalah dewa menengah dan rendah. Apa yang kamu lakukan di luar sana? Terlalu berbahaya di sini. Kembalilah padaku. Jitian Sing baru saja memanipulasi palu untuk menghancurkan meteorit. Tiba-tiba, dia menemukan mereka semua muncul di belakangnya, tiba-tiba menunjukkan warna cemasnya. Semua orang yang mengikuti Jitian Sing, kecuali mereka yang mencapai kerajaan Tuhan, semuanya berdiri. Tidak hanya Yunyao, Ji Ke, Ji Wu Shuang, Bai Long, Cheo Xing Yu, Yang Ke dan Bai Feng, tetapi juga Qian Yu, Heilong, Ling Sui dan Raja Sui Huan juga muncul. Pada saat berikutnya, semua orang terbang keluar dari ruang waktu yang terdistorsi dan muncul di kehampaan di belakang Jitian Sing. Sua, Sua Sua Yun Yao dan Ji kesaling berpandangan dan menganggup tanpa ragu. Saat ini, Yang Ke, Cheo Xing Yu, Bai Feng, dan lainnya mengusulkan untuk membantu Jitian Sing. Tetapi apa yang diputuskan ayahnya untuk dilakukan, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, akan terasa jauh lebih baik jika ayahnya menganggapnya sepadan dan dapat diakui serta dipuji oleh surga. Jika dia diizinkan memilih antara ayahnya atau satu triliun makhluk, dia pasti akan memilih ayahnya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki perasaan yang mulia dan tidak mementingkan diri sendiri, hanya perasaan yang paling tulus terhadap orang tuanya. Dia tidak kuat dan bijaksana, hanya seorang gadis berusia 13 tahun, Putri Jitian Sing dan Yun Yao. Namun, tidak ada yang mengeluh dan mengeluh. Semua orang bersemangat dan wajahnya penuh kebanggaan dan kebanggaan. Semuanya berkeringat karena rambut panjang dan pakaiannya. Mereka terlihat sangat lelah dan letih. Saat meteorit terakhir dipotong-potong oleh pedang Jitian Sing, semua orang merasa lega. Akhirnya, satu jam kemudian, gerombolan meteorit berakhir. Bukan hanya pengalaman dan ilmu dalam berkultivasi, tapi juga ketekunan, kegigihan dan kegigihan. Orang-orang mengikuti Jitian Sing selama bertahun-tahun dan belajar banyak. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang menangis sedih dan lelah, dan tidak ada yang berpikir untuk menyerah. Tetapi hal ini juga merupakan kemauan kuat dari masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Suci Yun Yao dan Jike terkuras terlalu banyak, dan mereka menjadi semakin lemah. Tetapi dibandingkan dengan kehancuran seluruh bintang, korban puluhan juta makhluk asing tidak layak untuk disebutkan. Gunung-gunung dan bumi di atas bintang-bintang juga telah hancur menjadi reruntuhan. Saya tidak tahu berapa banyak kota dan kerajaan Tuhan yang menderita. Penghalang luar angkasa bintang-bintang itu penuh lubang, dan cahaya ilahi bergetar. Pecahan bintang yang pecah tersebut, akibat dampak teror, membombardir beberapa bintang. Sehingga, ratusan juta mil jauhnya di dalam kehampaan, terus-menerus terdengar suara keras. Hanya beberapa meteorit yang ditinggalkan dan terlempar jauh ke dalam kehampaan, menghancurkan banyak bintang tua. Satu demi satu meteorit, hancur berkeping-keping olehnya, jatuh ke dalam kehampaan. Dengan upaya bersama, efisiensi telah meningkat pesat. Jitiansing tidak berani gegabuh dan berkonsentrasi pada responsnya. Selama kita menjalani satu jam ini, kawanan meteorit akan musnah. Saat ini hujan meteor telah mencapai akhir, hanya tersisa 16 ribu meteorit. Dia berdedikasi untuk memanipulasi artefak, menggunakan pedang, mencegat meteorit demi meteorit. Sekarang, dengan bantuan kesaktian rakyat, dia penuh energi dan kekuatan. Awalnya Jitiansing lelah dan hampa. Semuanya bergandengan tangan untuk melepaskan kekuatan suci, dan kemudian dipindahkan ke tubuh Jitiansing oleh Yu Nyao. Yu Nyao di depan, disusul Jike, disusul Laner, Ji Wushuang, dan Bai Long. Mereka masih bergumam, masyarakat sudah sadar mengatur formasi. Naga hitam itu mengedipkan matanya dan bertanya, menurut sebutan manusia, Yu Nyao dan Jike tidak boleh disebut ibu negara dan ibu kedua. Dan pikiran setiap orang telah menghasilkan berbagai wawasan, bakat, kecerdasan, kualifikasi dan bidang kekuatan telah meningkat secara signifikan. Kekuatan kosong asli rakyat dipulihkan dengan kecepatan luar biasa. Tidak hanya Yu Nyao dan Jike, tapi pedang penguburan juga ditutupi oleh pilar cahaya. Terbenam dalam kegembiraan dan kebanggaan publik, belum respon, telah diliputi oleh cahaya keemasan suci. Sua, sua-sua pada saat berikutnya, lebih dari selusin berkas cahaya emas suci jatuh dari kehampaan. Begitu suaranya turun, terdengar suara guntur di kehampaan tanpa peringatan. Tentu saja hanya spekulasi dan uji coba saja, belum pasti. Sekalipun Anda tidak bisa mendapatkan pahala dan keutamaan jalan surgawi, setidaknya Anda bisa memahami pantun Tao dan menguasai kekuatan jalan surga dengan lebih cepat. Oleh karena itu, dia ingin menyelamatkan lebih dari selusin dunia dan meraih prestasi besar. Hal ini membuatnya sangat yakin bahwa jalan surga itu ada dan selalu mengawasi seluruh makhluk hidup. Sebelumnya, ia memaksa beberapa orang untuk mengambil sumpah surga, yang diakui oleh surga. Faktanya, Jitiansing memutuskan untuk menyelamatkan lebih dari sepuluh bintang, yang juga merupakan salah satu alasannya. Di masa depan, ketika kamu menjadi Raja Dewa Puncak, kamu akan memahami Tao Yun lebih cepat dan mengendalikan kekuatan jalan surga meskipun Anda tidak akan mendapatkan manfaat yang besar, saya yakin ide dan pemikiran Anda akan lebih luas. Surga mempunyai mata, yang merupakan pahala yang tak terhindarkan dan kebajikan yang besar. Namun kami berhasil meredakan bencana dan menyelamatkan lebih dari selusin dunia. Dia melihat kembali ke kerumunan, menunjuk kelebih dari selusin bintang yang berlubang, dan berkata, meskipun bintang-bintang itu masih terluka, makhluk asing itu masih memiliki banyak korban. Bahkan Jitiansing yang paling lemah dan paling malu, wajahnya yang pucat juga tersenyum. Penonton penuh dengan tawa dan tos. Mulai sekarang, saya juga seorang pria kuat yang telah menyelamatkan dunia dengan karakter mulia, saya merasa semangat dan karakter saya telah disublimasikan. Meskipun bertarung demi makhluk asing yang aneh, ini adalah pertarungan yang hebat. Kami bangga bisa bertarung berdampingan dengan Cilde dan menyelamatkan lebih dari selusin dunia. 3984 Namun sayang, setengah jam telah berlalu. Memikirkan kemungkinan ini, orang-orang menerima baptisan jasa sambil menunggu Jitiansing menerima penghargaan. Bahkan, ia tidak hanya diberi pahala tetapi juga imbalan lainnya. Keadilan dan sikap tidak mementingkan diri sendiri dari surga pasti akan memberi Jitiansing pahala terbesar. Di mata manusia, mereka hanya membantu sedikit dan mendapat kekuatan pahala dan kebajikan yang diberikan dari jalan surga. Ya, ini kemungkinan besar. Mungkin karena kontribusi Tuhan muda terlalu besar dan surga ingin memberinya hadiah yang paling besar sendirian. Pasti ada yang salah. Seharusnya tidak. Semua makhluk hidup berada di bawah pengawasan jalan surgawi yang mutlak adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana dia bisa ditinggalkan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mengapa surga tidak memberinya kekuatan kebajikan dan kebajikan? Yun Yao dan Ji keserta yang lainnya, satu demi satu, menunjukkan ekspresi ragu, semuanya merasa bingung. Sepertinya dia tidak diberi pahala di jalan surga, tapi juga diabaikan dan dilupakan. Hanya lingkungan Jitiansing yang sangat damai, tanpa sedikit pun manfaat. Benar saja, semua orang diselimuti cahaya emas suci, bahkan penguburan pedang langit pun tidak terkecuali. Mendengar ini, semua orang tercengang dan menoleh ke arah Jitiansing. Hanya Ji Wushuang yang menatap ayahnya yang lelah dan bertanya dengan heran, Ayah, kamu telah berusaha sekuat tenaga dan memberikan kontribusi terbesar. Mengapa kamu tidak mendapat pujian dari surga? Semua orang berada dalam kegembiraan dan ekstasi. Peluang sebesar ini benar-benar mustahil untuk ditukar dengan ratusan miliar sumber daya budidaya. Sungguh kekuatan kebajikan dan kebajikan yang luar biasa, tidak hanya menyelamatkan saya dari kerja keras selama ratusan tahun, namun juga meningkatkan bakat dan kualifikasi saya. Kamu benar, kita dikenali di jalan surga. Ya Tuhan, kita diberi pahala di jalan surga. Mereka semua tiba-tiba menyadari bahwa mereka sangat gembira dan bersemangat. Jike dengan riang berseru, saudara Tian Sim benar. Kami telah mencapai prestasi besar dan mendapat pujian dari surga. Inilah kekuatan kebajikan dan kebajikan Tian Dao. Setelah beberapa saat, penonton akhirnya sadar dan bersorak kaget. Oleh karena itu, setelah orang-orang diselimuti oleh cahaya emas suci, kecerdasan bakat mereka meningkat secara langsung, dan mereka masih sedikit tidak mampu merespons untuk sesaat. Hanya sejumlah kecil Tian Chai di bawah yang dapat meningkatkan atribut kultifator ini. Tahukah Anda, bakat, kepandaian, dan kecakapan setiap orang itu tetap? Fakta membuktikan bahwa saya berhasil, saya akan dipuji oleh surga atas pencapaian besar saya. Meskipun saya tidak menjelaskannya kepada Anda sebelumnya, saya memutuskan untuk mencegat meteorit tersebut dan menyelamatkan lebih dari selusin bintang. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencoba apakah surga akan memberikan penghargaan, atau biarkan saya memadatkan Daoyun terlebih dahulu. Saat membawa sendan untuk memulihkan kekuatannya, dia mendiskusikan masalah ini dengan surga pemakaman. Dia menopang tubuhnya yang lemah dan duduk bersila di kehampaan. Dia meletakkan pedang penguburan di depan lututnya dan mengeluarkan sejumlah besar pil dewa. Jam primitif chaos dan palu petir telah terbang kembali padanya, dan dia membawanya ke dalam tubuhnya. Dalam kehampaan, hanya Jitiansing dan pedang penguburan yang tersisa. Jitiansing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia memahami dan menghibur mereka beberapa patah kata sebelum mereka memasuki pagoda. Saudara Tiansing, malapetaka telah teratasi. Anda tidak perlu khawatir dengan makhluk asing dengan lebih dari selusin bintang. Pertama, manjakan diri Anda. Tiansing, kekuatanmu kosong sekarang, dan kamu juga trauma. Silakan ikuti kami ke pagoda untuk menyembuhkan lukamu. Sebelum pergi, mereka juga memberitahu Jitiansing dengan hati-hati. Yu Nyao dan Jike adalah orang terakhir yang memasuki pagoda. Melihat kedamaian dipulihkan dalam kehampaan, dan tidak ada bahaya pada langkah berikutnya, mereka secara bertahap memasuki ruang waktu yang terdistorsi dan mulai berlatih dalam pengasingan. Anda harus berdiam diri selama beberapa tahun dan mencerna manfaat dari kebajikan dan kebajikan. Kekuatan kebajikan memberi Anda lebih dari itu. Jitiansing mempersembahkan korban ke pagoda 9 surga dan 10 jui dan berkata, oke, semuanya, jangan pikirkan itu. Kembali ke menara dewa dan berlatih dalam pengasingan. Orang-orang curiga. Yu Nyao, Jike dan Ji Wushuang masih sedikit marah dan sangat menyesal. Tetapi dia takut dengan kekhawatiran orang lain, jadi dia dengan tenang menghiburnya, jangan khawatir, jalan surga tentu saja tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri. Hadiah yang diberikan kepadaku hanya berbeda dengan hadiahmu. Jitiansing juga sangat bingung dan bingung. Mereka semua menganggap Jitiansing tidak adil dan menanyakan kabarnya. Guru, apakah Anda merasa tidak normal atau pahala apa yang diberikan surga kepada Anda? Bukankah Tian Dao yang paling tidak memihak? Mengapa kamu merindukan saudara Tiansing? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kali ini, orang-orang harus memastikan bahwa Jitiansing benar-benar dilupakan oleh surga. Namun, Jitiansing masih belum bergerak, cahaya suci kemasan juga tidak muncul, dan jalan surga juga tidak mempunyai pertanda apapun. Secara keseluruhan, ini adalah sebuah misteri. Jitiansing menduga banyak kemungkinan, namun semuanya hanya bisa disangkal. Ini, sekarang bahkan hari pemakaman pun bingung dan tidak bisa berkata-kata. Tetapi seperti yang Anda lihat sekarang, dia juga telah memperoleh kekuatan kebajikan. Jika hukum surga mengabaikan saya, dia juga harus dikucilkan. Sama seperti dia hendak menganggupkan kepalanya untuk memastikan jawabannya, tiba-tiba dia teringat satu hal, ke-ke-ke, situasinya mirip denganku. Pada saat itu, saya mengganggu kekuatan surga dan melindungi sisa jiwanya dengan rantai bintang, dan pergi bereinkarnasi di bumi. Mendengar pengingat akan hari pemakaman, dia mengangguk sedikit dan berkata, analisismu ada benarnya, mungkin inilah alasannya. Tidak oleh karena itu, dia dapat bereinkarnasi dengan ingatan roh di bawah perlindungan susunan sutian. Sebelum meninggal, dia mengganggu reinkarnasi surga dengan menggunakan susunan sutian. Dewa pedang di kehidupan sebelumnya adalah yang terbaik di antara para dewa tertinggi, dan telah menguasai sedikit kekuatan surga. Jadi, kamu telah dikeluarkan dari surga. Surga yang terkubur mencoba menganalisa dan berkata, apakah jalan surga meninggalkanmu? Dengan kata lain, Anda telah mengganggu kekuatan surga, bereinkarnasi dengan ingatan roh. Saya mengambil risiko yang sangat besar sehingga saya tidak melakukan apapun. Tetapi mengapa saya tidak bisa mendapatkan prestasi? Tidak dapat memahami kekuatan dan sajak surga. Tetapi mereka tidak mempunyai ruh, sehingga mereka tidak mendapat pahala di jalan surga. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, menganggup dan berkata, itu seharusnya seperti ini. Jam dan palu primitif yang kacau juga ikut serta dalam intersepsi kawanan meteorit. Apakah Anda menganggap saya sebagai makhluk hidup dalam penghakiman jalan surga? Tetapi bagaimanapun juga, saya hanyalah jiwa pedang. Bagaimana saya bisa memenangkan pujian surga? Bahkan jika saya bertarung dengan Anda, cegat meteorit tersebut dan selamatkan 1 triliun makhluk. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara meringankannya, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, ini benar-benar hal yang aneh. Bahkan kamu tidak memahaminya, jadi aku tidak memahaminya. Hari pemakaman mengetahui bahwa meskipun dia diam di permukaan, dia sebenarnya sangat tertekan. 3.985 Ada juga banyak makhluk asing, seperti banjir patung penguasa kota dan dewa tertinggi. Makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi dan menari untuk mengekspresikan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Tetapi mereka dapat bertahan hidup, adalah suatu kekayaan besar, bernilai karnaval 7 hari 7 malam. Meskipun begitu, mereka tidak tahu mengapa Holocaust, yang bisa disebut pemusnahan, hilang dan terselesaikan. Tak terhitung banyaknya orang yang bersorak gembira, meraung dan meraung untuk melampiaskan keterkejutan dan kegembiraan mereka. 99% makhluk asing, melihat kehampaan kembali tenang, hujan meteor telah menghilang, merupakan isyarat kejutan setelah bencana. Dibandingkan dengan seribu bintang biru, kurang dari 1% makhluk asing terbunuh. Tetapi ini hanyalah beberapa saja. Di sekitar reruntuhan dan bumi yang hangus, bisa dikatakan banyak makhluk asing yang menangis. Diperkirakan setidaknya ribuan kota, 700 juta makhluk asing, terbunuh oleh puing-puing meteorit. Pedang penguburan berputar mengelilingi bintang kianlan setengah lingkaran dan melihat banyak reruntuhan dan bumi hangus. Meskipun bintang biru masih bertahan, permukaan bintang tersebut penuh dengan lubang, yang tertusuk oleh puing-puing meteorit. Jika Jitiansing tidak mencegat kawanan meteorit tersebut, bintang kianlan akan menjadi yang pertama dihancurkan. Dari 14 bintang, bintang biru berada di depan dan menanggung beban terbesar. 6 jam kemudian, pedang penguburan memasuki bintang biru seribu terdekat. Pedang terbang sendirian di kehampaan, menuju lebih dari 10 bintang, untuk memeriksa situasi. Tidak ada kekurangan sumber daya budidaya dan ramuan saat Anda mengasingkan diri untuk penyembuhan. Untungnya, dia kini memiliki lebih dari 100 triliun yuan sumber daya budidaya. Dia harus memulihkan diri setidaknya selama beberapa tahun sebelum bisa pulih. Meski cederanya tidak banyak, namun melukai fondasi sintonya. Tetapi kekuatan sucinya habis, potensi yang terkuras habis, tubuh dan jiwa, melukai dirinya sendiri. Luka yang dideritanya bukan disebabkan oleh meteorit tersebut. Dia memasuki dunia pedang dan kembali ke ruang dan waktu yang terdistorsi untuk menyembuhkan lukanya. Ji Tian Xing berpikir lama dan tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk sementara dan mempertimbangkannya nanti. Melihat Ji Tian Xing dalam kebingungan dan kebingungan, dia masih merenungkan analisis jawabannya dan mengubur langit untuk berhotbah dan membujuk. Kamu terlalu lemah sekarang, dan kamu masih mengalami cedera. Sebaiknya Anda mengobatinya terlebih dahulu. Dalam setengah bulan terakhir, Ji Tian Xing telah mengalami distorsi ruang dan waktu, perawatan tertutup selama dua tahun. Selain itu, Ji Tian Xing tidak menerima pujian dari surga. Jika waktu dapat dibalik, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk Ji Tian Xing agar tidak menyelamatkan orang-orang bodoh itu. Lagi pula, orang-orang itu terlalu bodoh. Rasanya tidak berharga bagi Ji Tian Xing. Sekarang, ini tidak hanya menghina, bahkan menjijikan. Dulu ia acuh-ta'acuh terhadap makhluk asing yang bodoh itu. Agak capek melihat ketujuh bintang lainnya. Selama setengah bulan berturut-turut, hari pemakaman memandang tujuh bintang, dan situasinya serupa. Penguasa domain dan Tuhan Yang Maha Esa melindungi mereka, membantu mereka menyelesaikan holocaust, dan menjadikan mereka lebih bertekad dan lebih religius. Demikian pula, ada banyak penganut domain Tuhan dan Tuhan Yang Maha Esa yang secara gila-gilaan memuja kedua patung tersebut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Melihat kehampaan kembali tenang, hujan meteor meredah, semua orang bersemangat untuk menari, berteriak, mengaum, bernyanyi, dan menari. Makhluk asing di bintang-bintang juga merespons dengan cara yang sama. Tetapi dibandingkan dengan ribuan bintang biru, korban jiwa pada bintang-bintang tersebut lebih sedikit. Ratusan juta makhluk hidup mati di setiap bintang, dan banyak gunung, sungai, dan kota hancur. Permukaan bintang-bintang tersebut telah tertusuk meteorit dan pecahan bintang. Bintang-bintang di balik ribuan bintang biru juga mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Selanjutnya, ia terbang melintasi kehampaan dan mengamati beberapa bintang lainnya. Dia tidak suka melihat lebih banyak dan segera pergi. Inilah reaksi makhluk asing seribu bintang biru. Ketidaktahuan. Dalam hal ini, hari penguburan dipandang dengan dingin dan diremehkan. Hanya ada empat kata untuk menilai makhluk asing itu. Mereka yang belum mengetahuinya sebenarnya mengira bahwa master domain dan yang tertinggi telah terungkap. Untuk sementara waktu, para penguasa domain dan dewa tertinggi di kota yang tak terhitung jumlahnya menjadi terang dan mempesona. Terasa jelas bahwa tubuh ratusan juta umat beriman melepaskan kekuatan agama yang fanatik dan tak terlihat, yang mengalir ke sungai seperti tetesan ke dalam dua patung tersebut. Setelah acara ini, mereka akan menjadi lebih taat dan berbakti kepada Tuhan Tianyang dan Tuhan Yang Maha Asa. Di mata makhluk-makhluk ini, alasan mengapa Holocaust menghilang adalah karena penguasa domain dan Tuhan Yang Maha Asa muncul, melindungi mereka dan membantu mereka menyelesaikan bencana. Yang mengandung lebih sedikit kekuatan bintang, biji dan logam, dia mengabaikannya dan memilih yang lebih berharga. Ukuran setiap inti bintang dan pecahan bintang berbeda-beda. Yang besar berdiameter 340 ribu li, sedangkan yang kecil hanya beberapa ratus li. Oleh karena itu, dia berlari kencang di kehampaan, terus-menerus mengerahkan kekuatan sihir untuk menangkap, mengambil inti bintang dan pecahan bintang satu demi satu, dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Lupakan saja, singkirkan dulu hal-hal ini, lalu sempurnakan secara perlahan. Jitian Singh, dengan senyum di wajahnya, berkata dengan penuh semangat, Jika saya menyempurnakan begitu banyak inti bintang dan pecahan bintang satu persatu, saya khawatir saya akan menunda di sini selama ratusan bertahun-tahun. Tetapi kekayaannya tak terkira jumlahnya. Meskipun, dari jutaan keping bintang, hanya separuhnya yang merupakan sumber daya berharga, dan separuh lainnya tidak bernilai besar. 20% sisanya terbentuk setelah meteorit tersebut menghancurkan sisa bintang lainnya. Dari inti dan puing tersebut, 80% di antaranya adalah meteorit yang dikalahkannya. Setidaknya ada beberapa juta keping inti bintang dan pecahan bintang dengan ukuran berbeda yang mengambang diam-diam di kehampaan, memancarkan cahaya dengan berbagai warna. Berdiri di kehampaan, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dalam kehampaan 1 miliar mil, selain 14 bintang, terdapat inti padat dan pecahan bintang. Dengan itu, dia terbang keluar dari pedang dan menuju kehampaan. Sekarang cederanya sudah oke, lebih baik mencari barang rampasannya terlebih dahulu. Jitian Singh segera menyelesaikan perawatan pintu tertutup dan menjawab sambil tersenyum, saya telah memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi kekuatan saya lemah pada saat itu, dan tidak cocok untuk memperbaiki hal-hal itu. Meskipun jalan surga tidak memberi imbalan kepada Anda, inti bintang kosong dan pecahan bintang ini juga merupakan kekayaan besar setelah melaporkan situasi di berbagai negara. Hari pemakaman berkata, jika cedera Anda tidak serius, saya sarankan Anda datang ke udara kosong untuk melihat. Situasi tiap bintang serupa, dengan hanya sedikit korban jiwa. Kebanyakan orang bersemangat, bersukaria, terkejut dan gembira. Hari pemakaman membangunkannya dengan suara ketuhanan dan melaporkan kepadanya, Anda meminta saya untuk memeriksa situasi bintang-bintang. Saya telah melihat tujuh bintang. 3.986. Meskipun demikian, ia melahap pecahan bintang dengan sangat cepat. Ji Tian Xing memasukkan 1,5 juta keping pecahan bintang, satu otak ke dalam Butian Zhu, biarkan ditelan perlahan. Ruang bagian dalam Butian Zhu sangat luas, dapat menampung seluruh lima elemen dunia. Setengahnya digunakan untuk memperkuat dan mengisi kembali manik-manik, dan separuh lainnya digunakan untuk mengirimkan kekuatan ke dunia lima elemen. Fragmen bintang itu akan menjadi kekuatan bintang murni dan kekuatan ilahi setelah ditelan oleh manik-manik yang diperbaiki. Tiga hari kemudian, Ji Tian Xing menyaring 1,5 juta keping pecahan bintang dan memberikannya kepada Butian Zhu untuk ditelan. Lagipula, saat dia bertarung melawan meteorit, dia mempelajari kekuatan lima elemen dunia dan mutiara surga. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memilih beberapa pecahan bintang dengan nilai rendah tetapi tidak terlalu berharga untuk mengembangkan dunia lima elemen dan menambah kekuatan Tian Zhu. Bahkan dengan Yu Nyao, Ji Ke, dan lainnya, itu akan memakan waktu ribuan tahun. Ji Tian Xing merenungkan bahwa jika dia diizinkan menelan dan memurnikan pecahan bintang ini, akan diperlukan waktu ribuan tahun untuk menyelesaikan pemurniannya. Hampir 2 juta keping pecahan bintang, dengan tingkatan dan nilai berbeda. Dalam ruang dan waktu yang berputar, Ji Tian Xing duduk di bawah pohon api darah dengan lutut bersilang dan mulai menghitung rampasan. Targetnya adalah bintang matahari, bintang tempat penguasa Tian yang berada. Kubur pedang langit untuk terus melakukan perjalanan dalam kehampaan, hingga kedalaman wilayah bintang matahari langit. Selanjutnya, Ji Tian Xing kembali ke dunia pedang dan mulai mendistribusikan inti, kristal, dan puing-puing. Tetapi nilai pecahan bintang tersebut sedikit lebih rendah, dan Ji Tian Xing tidak dapat menandinginya. Tentu saja, jika para dewa dan raja alien di 14 bintang memasuki kehampaan untuk mengumpulkan harta karun, mereka juga dapat memanen banyak pecahan. Namun seiring berjalannya waktu, mungkin selama beberapa dekade, potongan-potongan itu akan hanyut. Meskipun demikian, masih ada lebih dari 2 juta keping-puing yang mengambang di kehampaan. Setelah menjarah barang rampasan, jarak ratusan juta mil jelas terlihat tipis. Selain itu, lebih dari 400 ribu inti bintang dan pecahan bintang dimasukkan ke dalam ruang dalam jam primitif yang kacau. Namun meski begitu, cincin luar angkasanya sudah penuh. Ruang dalam cincin itu jutaan mil. Saya tidak tahu berapa banyak sumber daya dan harta yang dapat ditampungnya. Cincin luar angkasanya telah lama disempurnakan hingga ke tingkat raja. Dia mengumpulkan hampir 2 juta keping inti, kristal, dan pecahan bintang yang berharga. Bukankah ada ratusan ribu kristal bintang, meteorit yang kita kalahkan telah menjadi ratusan ribu keping? Jitian Singh menjelaskan kepada semua orang tentang asal-usul dan kemanjuran kristal bintang, dan mereka sangat senang dan bersemangat. Jika Anda menyempurnakan kristal bintang ini, Anda akan dapat meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan. Ini adalah kawanan meteorit yang kami cegat sebelumnya. Faktanya, semuanya adalah pecahan dan kristal bintang, yang mengandung kekuatan yang sangat murni dan kuat. Pada saat ini, Jitian Singh memanggil orang-orang dan mengirimi mereka masing-masing 10 kristal bintang. Masyarakat mulai sadar setelah penutupan. Khususnya, Ji Wushuang, Kiyanyu, Naga Hitam, dan Naga Putih semuanya telah ditingkatkan ke tingkat pertama, mencapai alam Senwang tingkat kedua dan ketiga. Kekuatan, bakat, dan kualifikasi masyarakat telah meningkat secara signifikan. Yu Nyao, Jike dan Chow Xingyu, yang telah berlatih pengasingan selama beberapa tahun, juga mencerna kekuatan kebajikan dan kebajikan. Saat ini, dia tidak jauh dari puncak Raja Dewa. Cedera Jitian Singh telah sembuh total, kondisinya mencapai puncak, dan kekuatannya mendekati puncak 9 level Senwang. Tiga tahun kemudian. Ini harus dianggap sebagai kekayaan terbesar dalam hidupnya. Bahkan jika itu satu miliar batu, ia tidak dapat menghasilkan dua juta keping pecahan bintang. Panen Jitian Singh tidak dapat diukur dengan jumlah batu suci. Singkatnya, nilai dan kemanjuran inti bintang dan kristal bintang jauh lebih tinggi daripada Sen dan kelas atas tingkat Raja. Jitian Singh menyempurnakan inti bintang dan kristal tersebut, yang tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memadatkan lebih banyak hukum Sinto. Di antara mereka, tidak hanya terdapat kekuatan bintang yang paling murni, tetapi juga berbagai atribut kekuatan ilahi, serta logam dan biji berkualitas tinggi. Inti bintang dan kristalisasi bintang adalah sumber dari sebuah bintang, dan juga inti dari konsentrasi. Dia tidak menganggur, berdedikasi pada tampilan kekuatan supernatural yang melahap, menyempurnakan inti berharga itu, kristal bintang. Dengan pertumbuhan pesat dan penguatan dunia lima elemen, Jitian Singh merasakan kekuatannya sendiri dan terus meningkat. Banyak makhluk hidup berkembang, banyak jenius dan dewa pun lahir. Dunia lima elemen kembali meledak, dan seluruh dunia mulai berkembang dan berkembang pesat. Hasilnya, Bu Tianzhu kembali menyalakan cahaya putih pekat, menjadi menyelaukan, dan listrik pulih dengan cepat. Apakah maksud Anda lebih dari 20 kapal perang tersebut adalah pemilik dan dewa yang melarikan diri terlebih dahulu ketika 14 bintang bertemu dengan meteorit? Jitian Singh, yang baru saja menyelesaikan latihan pengasingannya, mengerutkan kening ketika dia mendengar berita hari pemakaman. Melihat rute mereka, mereka sepertinya keluar dari selusin bintang sama seperti kita, ada lebih dari 20 kapal perang di depan kita, menuju bintang matahari. Tetapi saat ini, hari pemakaman tiba-tiba membangunkan Jitian Singh. Pedang pemakaman berjarak lebih dari 1 miliar mil jauhnya dari bintang matahari. Itu akan tiba dalam 3 atau 4 hari. Ini adalah pusat wilayah bintang Tianyang, bintang tempat masternya berada, bintang matahari. Dibandingkan dengan ratusan bintang di sekitarnya, ini adalah momentum yang sangat besar dan sangat kuat. Itu adalah bintang gang langit dengan diameter beberapa miliar mil. Itu sama indahnya dan mempesona seperti matahari yang terik. Di depan pedang penguburan, bintang emas yang mempesona muncul di kehampaan yang gelap dan dingin. Selain 5 dewa alam dewa, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Tetapi ada satu hal yang pasti. Adapun kekuatan-kekuatannya, tidak mungkin diperkirakan sekarang. Namun, dia hanya berjarak satu garis tipis dari Raja Puncak. Sayangnya, dia memurnikan ratusan kristal bintang, namun masih gagal menembus alam dewa puncak. Saat ini, Jitian Singh dan yang lainnya telah berlatih selama 12 tahun di ruang waktu yang terdistorsi. Ia melewati ruang hampa puluhan miliar mil, memasuki pusat domain bintang matahari langit, dan akan tiba di bintang matahari. Tanpa disadari, pedang penguburan itu terbang di angkasa selama 3 bulan. Waktu berlalu dengan cepat. Dia terus menyempurnakan kristal bintang, berusaha meningkatkan kekuatannya, dan melangkah maju menuju puncak Raja Dewa. Jitian Singh menyemangati mereka semua dan membiarkan mereka pergi berlatih di pengasingan. Meski demikian, masyarakat sangat gembira saat mendapatkan kristal bintang tersebut. Mereka hanya dapat menyerap kekuatan kristal bintang secara perlahan, kecepatannya puluhan kali lebih lambat dari Jitian Singh. Tidak seperti Jitian Singh, orang-orang telah menguasai kekuatan menelan dan dapat dengan cepat memurnikan kristal bintang. Ya Tuhan, kristal bintang 10, kapan saya bisa menyelesaikan pemurnian? Ini akan memakan waktu ratusan tahun, bukan? Betapa besarnya kristal bintang, panjang dan lebarnya puluhan ribu mil, seperti barisan pegunungan yang sangat luas. 3.987 Tanpa ragu-ragu, mereka langsung menuju matahari di utara. Armada yang terdiri lebih dari 20 kapal perang jelas dipesan oleh penguasa Tianyang. Jika Anda melihat seluruh wilayah bintang Tianyang, seharusnya bintang tersebut merupakan bintang yang paling makmur, kaya, dan terpadat. Di setiap benua, terdapat puluhan miliar makhluk hidup. Bintang matahari yang luas dan tak terbatas ini memiliki lebih dari selusin benua yang luas, serta pegunungan dan sungai dengan empat musim yang berbeda. Pedang penguburan mengikuti dari dekat, tanpa jejak atau halangan apapun. Tidak lama kemudian, armada yang kuat menembus penghalang luar angkasa, menuju bintang matahari. Dengan cara ini, tidak ada yang menemukan bahwa di belakang armada, ada pedang hitam yang mengikuti secara diam-diam. Terlebih lagi, mereka akan memasuki bintang matahari yang terik, dan mereka tidak memperkirakan akan terjadi kecelakaan atau bahaya. Orang-orang Shenwang yang kuat di lebih dari 20 kapal perang telah melonggarkan kewaspadaan mereka setelah mengembara dalam kehampaan selama empat bulan. Ia menyembunyikan jejak dan nafas, seolah menyatu dengan kehampaan yang gelap, sangat tersembunyi. Beberapa jam kemudian, pedang penguburan berhasil mengejar lebih dari 20 kapal perang dewa. Jadi, nada hari pemakamannya tenang, dalam hal ini, itulah yang Anda katakan. Dewa alien itu sangat sulit diatur. Begitu mereka mengetahui bahwa situasinya tidak baik, mereka berlari lebih cepat dari siapapun, dan tidak ada beban psikologis sama sekali. Dia khawatir dengan keadaan matahari dan matahari. Hari pemakaman pahami bahwa Jitiansing tidak takut dengan peringatan bintang matahari yang kuat, bergandengan tangan untuk menyerang dia. Pertama-tama ikuti mereka ke dalam terik matahari, lalu bertindak sesuai dengan itu, tetapi Jitiansing membantunya menghentikan gagasan itu dan membujuknya itu terlalu dekat dengan bintang matahari. Jika kita ingin menghancurkan lebih dari 20 kapal perang dan membunuh pemilik bintang tersebut, saya khawatir hal tersebut akan menggugah kewaspadaan bintang matahari. Bagi mereka yang meninggalkan bangsanya dan melarikan diri demi nyawanya, penguburan surgawi sangatlah menghina dan bermaksud untuk membunuh mereka. Saat hari pemakaman semakin cepat untuk mengejar lebih dari 20 kapal perang, dia mengirimkan suara untuk bertanya pada Jitiansing. Atau bunuh mereka semua sebelum mereka memasuki matahari hasilnya, Jitiansing bertemu dengan pemilik bintang di luar bintang matahari. Tidak ada yang tahu apakah kecepatan kapal Senzu itu terlalu lambat, atau apa yang terjadi di perjalanan, yang menunda waktu. Pada saat ini, mereka seharusnya sudah memasuki matahari sejak lama. Mereka seharusnya meninggalkan 14 bintang hampir sebulan lebih cepat dari jadwal. Sebenarnya, penguasa wilayah Tianyang telah diberitahu bahwa mereka akan datang hari ini. 14 master bintang terbang ke puncak gunung dan mendarat di luar kuil Dewa Tianyang yang paling megah. Mereka mengerti niat mereka kepada penjaga kuil. Jelas sekali, di istana bergaya alien, banyak orang kuat dan penjaga yang terlihat dengan jelas. Setelah kerumunan itu terbang sejauh 300 ribu li, sekelompok istana megah muncul di puncak gunung di depan mereka. Banyak astrolog dengan orang kepercayaannya, tanpa dekadensi anjing yang berduka, terbang dengan anggun kekedalaman tanah rahasia. Di alam rahasia, pegunungan dan perairannya indah, dan ada bintang emas terang yang tergantung di langit biru. Dia mengulangi keterampilan lamanya, dan berubah menjadi butiran debu, melekat pada baju besi Raja Dewa Asing, dan mengikuti orang-orang ke tempat rahasia. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Sing diam-diam muncul dan menyingkirkan pedang penguburan. 14 master bintang harus muncul, menyingkirkan lebih dari 20 kapal perang, dan dengan lebih dari 20 pengikut dan orang kepercayaan, mereka memasuki tanah rahasia Tianyang secara bergantian. Namun, tempat rahasianya adalah gua penguasa Tianyang, dan armada pasti tidak diizinkan masuk. Setelah beberapa saat negosiasi, armada dibebaskan. Mereka mengeluarkan token identitasnya, menunjukkan identitas dan niatnya. Para astrolog itu tidak perlu datang. Tentu saja, mereka memiliki wakil dan orang kepercayaan untuk bernegosiasi dengan komandan pengawal. Armada lebih dari selusin astrolog tiba di pintu masuk tempat rahasia dan berhenti untuk diinterogasi. Semua penjaga ini mengenakan baju besi perak berkilau, memegang tombak dan pedang di pinggang mereka. Ada hampir 100 penjaga di kedua sisi gerbang Guangmen, dan kedua penjaga itu adalah Dewa Tengah. Pintu masuknya adalah susunan ruang angkasa yang sangat besar, diringkas menjadi gerbang cahaya hingga 100 sang. Pintu masuk tempat rahasia itu berada di langit padang es dan lautan awan putih. Butuh waktu 7 hari bagi armada untuk mencapai tanah rahasia Tianyang. Setelah memasuki bintang matahari, kecepatan armada melambat drastis. Jelas sekali, terlalu lelah untuk mengemudi. Sekarang, semuanya sudah benar-benar santai. Bagaimanapun, raja harus tinggal selama 10 setengah bulan. Ji Tianxing juga mengetahui dengan jelas tentang situasi di tempat rahasia itu. Dilaporkan kepada Master Domain bahwa Nemo telah membawa 12 dewa, hanya 3 di antaranya yang hilang, dan 70 persen kekayaan dan sumber daya telah ditransfer. Selama bertahun-tahun, bawahan saya juga telah mengeluarkan 80 persen sumber daya budidaya dan kekayaan yang diperintahkan untuk mereka kumpulkan. Saya beritahu Anda, Tuan Yu, hanya ada 3 dewa kuat yang tersisa dari 1000 bintang biru, dan total 15 dewa telah melarikan diri. Pemimpin 1000 bintang biru memimpin dalam melaporkan situasi tersebut, dan bintang-bintang lainnya mengikuti. Tidak mengherankan jika ke-14 astrolog sudah terbiasa dengan hal itu. Begitu dia membuka mulutnya, dia tidak bertanya tentang korban dari 14 bintang, dia juga tidak menenangkan publik. Dia bahkan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini secara langsung. Ji Tian Xing tidak menyangka bahwa pemimpin domain Tianyang meremehkan melakukan kung fu permukaan. Anda seharusnya tidak melewatkan para dewa dan raja dari semua bintang. Apakah kamu sudah pergi bersama mereka? Saya ingin tahu apakah Anda telah mentransfer sumber daya dan kekayaan budidaya ketika Anda pergi. Setelah mengobrol beberapa kata satu sama lain, pemimpin domain Tianyang memasuki topik dan bertanya, 14 bintang yang dipimpin oleh bintang Tianlan telah mengalami hujan meteor langka. Kami sangat bersimpati. Bintang pun tersenyum, menerima dengan munafik dan berterima kasih. Setelah berdiskusi, kami akan mengirimkan seseorang untuk mengantar Anda beristirahat. Kami telah diberitahu sebelumnya tentang berita tersebut dan telah memerintahkan orang untuk mengatur akomodasi mereka. Sangat sulit bagimu untuk mencapai bintang matahari setelah 4 bulan. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan bertukar sapa dengan bintang-bintang. Setelah para astrolog memberi hormat, penguasa wilayah Tianyang mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa mereka semua dalam damai. Tetapi dia tidak muncul, masih tidak terlihat, bersembunyi di sudut aula, mengamati perubahan. Hanya Jitiansing yang tahu bahwa penguasa wilayah yang memang seperti itu. 14 master bintang dan banyak Raja Dewa sangat menghormati penguasa Tianyang. Pemimpin wilayah Tianyang adalah alien kuat dengan tubuh berwarna-warni, kepala harimau dan tubuh elang, dan memancarkan cita rasa unik dari Raja Dewa Puncak. Kerumunan memasuki aula megah satu demi satu. Mereka dibagi menjadi dua baris di aula, dan memberi hormat kepada penguasa wilayah Tianyang di Singgah Sana Pertama. Mungkin para pelayan dan orang kepercayaan inilah yang pertama kali bertemu dengan Tuhan karena takut kehilangan sopan santun dan mengatakan hal yang salah. 3.988 Penguasa Tianyang mengerutkan kening dan menghela nafas, aduh, bagaimana bencana ini bisa terjadi? Maka hujan meteor yang mengerikan itu pasti akan menghancurkan 14 bintang hingga berkeping-keping dan runtuh di tempat. Penguasa seribu bintang biru berkata sambil tersenyum pahit, Tuan Domen, hasilnya tidak diragukan lagi. 14 bintang menggelengkan kepala. Dalam empat bulan terakhir, penguasa alam semesta langit sudah melembutkan wajahnya jika kita tidak bisa lepas dari hujan meteor, kita semua akan hancur berkeping-keping kekuatan kami rendah, jadi kami hanya bisa melarikan diri terlebih dahulu dan berangkat dengan kecepatan tercepat. Tidak ada yang berani ragu dan bertahan. Hujan meteor ini memiliki panjang ratusan juta mil dan lebar 200 juta mil. Seribu bintang biru adalah yang pertama menanggung bebannya, jadi bawahan mereka sedikit lebih jelas daripada mereka. Melihat Tianyang Yuzu sedikit tidak senang, Master bintang Kianlan segera berdiri dan menjelaskan, Tuan Yu, skala hujan meteor belum pernah terjadi sebelumnya, dan bawahannya hanya melihatnya di hidup mereka. Secara default, bintang yang lebih rendah sedang sibuk. Tidak ada yang tahu proses dan hasilnya. Melihat semua orang gemetar ketakutan dan ragu-ragu, penguasa distrik Tianyang menebak alasannya dan mengerutkan kening dan bertanya, apakah sebelum hujan meteor, Anda akan melarikan diri tanpa kembali? Ini, mendengar ini, keempat belas bintang semuanya mengerutkan kening dan terlihat sedikit jelek. Astrolog mana yang dapat memberi tahu kita secara detail tentang proses spesifik dan hasilnya? Kemudian, penguasa Tianyang bertanya lagi, sebelum menerima pesan Anda, saya hanya tahu bahwa hujan meteor telah menyerang bintang Anda, tetapi saya tidak mengetahui situasi spesifiknya. Empat belas master bintang membungkuk dan berkata, Ya, pembahasan akan diakhiri nanti. Mohon membayar upeti sesuai peraturan. Perintah Tuhan yang mahasiswa tidak bisa kamu tunda. Dia berkata dengan tenang, selain beberapa pemilik bintang sedikit bingung, bintang lain memberikan respon yang sangat tenang, saya sangat senang. Untungnya, setelah mendengarkan semua laporan, penguasa Tianyang tidak langsung membuat masalah. Dan bintang-bintang yang membuat master Tianyang cemberut dan tidak senang itu khawatir. Para astrolog yang memuaskan Tuhan Tianyang semuanya dalam suasana hati yang stabil dan hati yang tenang. Ketika dia mendengar laporan mereka, senyum di wajahnya mengecil dan alisnya jelas berkerut. Dia sedikit tidak senang. Namun, beberapa pemilik bintang melarikan diri dengan tergesa-gesa, hanya mengambil beberapa dewa dan mentransfer setengah dari kekayaan dan sumber daya mereka. Jitian Sing tidak terburu-buru menghadapinya. Dia bosan di ruang kerja dan berjalan-jalan di istana. Keempat belas buronan, bersama orang kepercayaan dan rombongannya, menyerahkan upeti dan pergi beristirahat. Bisnis master domain Tianyang sangat sibuk, telah menangani urusan pemerintahan dalam studinya, pada dasarnya tidak berhenti. Hari yang membosankan dan membosankan telah berlalu. Bagaimanapun, besok harus tahu hasilnya. Jadi dia memberikan perintah kematian kepada ke enam bintang yang sedang menyelidiki situasi tersebut. Untuk memutuskan bagaimana menyelesaikannya, penguasa Tianyang berpikir bahwa dia harus mengetahui apakah keempat belas bintang itu masih ada. Namun, pemilik bintang enam, yang diperintahkan untuk menyelidiki situasi tersebut, telah mempercepat langkah mereka dan tidak dapat melaporkan kembali informasi untuk saat ini. Dengan melakukan hal tersebut, penguasa Tianyang ingin mengetahui akibat dari hujan meteor dan apakah keempat belas bintang tersebut masih ada. Jelas ini adalah cara yang paling menghemat waktu dan tenaga bagi mereka untuk menanyakan situasi. Bintang-bintang yang ditempati oleh enam raja tidak jauh dari empat belas. Ternyata sepuluh hari yang lalu, penguasa wilayah Tianyang memberi perintah kepada Master Bintang Enam untuk menjelajahi situasi empat belas bintang. Setelah mengamati beberapa saat, dia menemukan bahwa guru Tianyang telah melakukan persiapan. Ji Tianxing diam-diam mengikuti pemimpin domain Tianyang dan menyelinap ke ruang kerjanya. Pada saat yang sama, dia juga mengirimkan pesan ke beberapa astrolog untuk mendesak mereka menyelesaikan tugas tersebut secepatnya. Penguasa Tianyang kembali ke ruang kerjanya dan terus menangani urusan pemerintahan. Selanjutnya, empat belas Master Bintang pergi ke manajer rumah, dan setiap bintang membayar beberapa triliun yuan sumber daya budidaya. Para ahli nujum dan para dewa yang berkuasa sujud dan keluar dari ruang konferensi. Penguasa Tianyang melambai kepada semua orang untuk mundur, dan sekali lagi mengingatkan semua Master Bintang untuk menemui manajer utama untuk segera memberikan penghormatan. Inilah akhir dari bisnis. Tetapi penguasa seribu bintang biru tahu bahwa ini bukan waktunya untuk membicarakannya, jadi dia menghentikan bintang-bintang itu dengan matanya. Atau akankah mereka tetap berada di bintang matahari dan bertugas di bawah pemimpin domain? Apakah mereka dikirim ke beberapa bintang untuk terus menjadi Master? Ada beberapa astrolog yang cemas ingin bertanya kepada Tianyang Yuzu bagaimana cara menyelesaikannya. Keempat belas astrolog itu terdiam dan terdiam. Setiap lima puluh tahun, jumlah upeti yang diserahkan oleh kursi ini akan sangat berkurang. Saya harap yang mulia tidak marah. Di permukaan, itu adalah istirahat. Faktanya, mereka semua khawatir. Mereka berkumpul untuk berdiskusi dan mendiskusikan bagaimana penguasa Tianyang akan mengatur mereka. Jadi Anda tidak kehilangan rumah, Anda dapat kembali besok. Keempat belas bintang semuanya mengalami trauma dengan tingkat yang berbeda-beda, namun secara ajaib mereka terpelihara dan tidak hancur. Hujan meteor besar itu, secara tak terduga terjadi keruntuhan ajaib, kehancuran. Hasilnya tidak terduga dan tidak terduga. Beberapa utusan yang dikirim oleh kursi ini secara pribadi menyelidiki situasi empat belas bintang. Setelah upacara, pemimpin domain Tianyang berkata, Para bintang yang terkasih, kami memiliki kabar baik untuk diumumkan pada malam hari. Setelah beberapa saat, seluruh orang berkumpul di aula diskusi. Ketika dia melihat semua orang pergi ke aula untuk membicarakan bisnis, dia tentu saja mengikuti mereka. Ji Tianxing tidak terlihat, bersembunyi di sisi mata yang dingin. Mereka semua berpikir bahwa penguasa Tianyang telah mempertimbangkan cara untuk menyelesaikannya. Empat belas astrolog diperintahkan untuk bergegas ke ruang konferensi tanpa pelayan atau orang kepercayaan. Dia tidak segan-segan mengeluarkan perintah untuk memanggil ke empat belas ahli nujum itu ke ruang diskusi. Tapi suasana hatinya jelas lebih bahagia daripada curiga. Meskipun demikian, hasil yang dilaporkan oleh ke enam bintang tersebut di luar dugaannya dan membuatnya sangat bingung. Setelah membaca berita yang dilaporkan oleh semua orang, pemimpin domain Tianyang sangat gembira dan lega. Master bintang enam, yang diperintahkan untuk menyelidiki situasi, akhirnya mengirimkan kembali pesan kepada Master domain Tianyang. Akhirnya, malam berikutnya, sebaliknya, sebagian besar bintang lebih bersedia mengambil alih sebuah bintang dan menjadi tuan tanah yang tidak terkendali. Tetapi ada juga risiko yang lebih besar. Meskipun, dengan tetap berada di bawah komando penguasa Tianyang, Anda dapat menguasai lebih banyak kekuatan dan memiliki posisi yang lebih tinggi. Hanya ada dua pemilik bintang yang bersedia tinggal bersama bintang matahari dan bekerja sama dengan Master domain. Ada dua belas Master bintang yang tidak ingin tinggal di bawah sinar matahari, dan mereka semua ingin Master domain mengirim mereka untuk mengambil alih bintang lain. Ji Tianxing menguping sejenak, dan kemudian mempelajari ide mereka yang sebenarnya. 3.989 Sungguh luar biasa, bagaimana keadaan Tuhan yang mahal sa, dengan kesaktian dan kesaktian yang begitu dahsyat. Yang mulia redakan hujan meteor itu dan lindungi bintang kita mendengar hal tersebut, keempat belas bintang itu tertegun sejenak, dan semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Oleh karena itu, Anda harus tahu sekarang siapa yang telah melawan bencana dan melindungi triliunan orang. Saya belum pernah melihat wajah asli dari orang dewasa tertinggi, tetapi kekuatan dan sarana dari orang dewasa tertinggi telah lama sama dengan yang ada di surga. Dan Tuhan yang mahal sa yang misterius telah melindungi seluruh wilayah bintang matahari di langit. Menghadapi pertanyaan publik, dia menunjuk ke langit dengan ujung jarinya, dengan senyum misterius di wajahnya, dan berkata dengan percaya diri, jangan dan jangan lupa bahwa meskipun kursi ini adalah penguasa domain wilayah bintang langit matahari, nyatanya kursi ini diperuntukkan bagi orang dewasa tertinggi. Tentu saja, penguasa Tianyang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia sudah memikirkan pidatonya. Mata semua orang tertuju pada penguasa Tianyang, menunggu jawabannya. Bahkan jika ada orang kuat yang melindungi bintang kita, siapa di dunia ini yang dapat menahan bencana mengerikan itu? Saat kita melarikan diri, hujan meteor hanya berjarak beberapa ratus juta mil dari bintang kita, dan akan bertabrakan dalam dua atau tiga jam. Bagaimana bisa ia jatuh begitu saja? Iya, Tuan Yu, bagaimana hujan meteor bisa hancur karena skalanya yang sangat besar? Tuan Yu, ini bukan barang palsu, bukan. Apakah para utusan melihatnya dengan mata kepala sendiri? Tetapi ketika kerumunan sudah tenang, pikiran setiap master bintang dipenuhi dengan keraguan yang sama. Sekarang, mereka tidak perlu memikirkan bagaimana pemilik domain akan menyelesaikannya, dan mereka tidak perlu khawatir tentang masa depan dan masa depan. Hati mereka yang menggantung akhirnya bisa dipatahkan. Keempat belas bintang sedang berbicara satu sama lain, dan warna kegembiraan mereka melampaui kata-kata mereka. Bagus, bintang kita masih ada, begitu pula masyarakat dan wilayah kita. Bintang kita belum hancur, bagaimana mungkin, bagaimana bisa hujan meteor yang menghancurkan langit dan bumi bisa hancur tanpa sebab? Iya Tuhan, namun benarkah demikian? Sungguh luar biasa orang-orang tertegun selama beberapa waktu istirahat. Ini baru saja kembali kepada Tuhan, tiba-tiba meledak seruan dan sorakan. Ini adalah kejutan besar, sungguh tak terduga. Tanpa diduga, bintang-bintang mereka tetap terpelihara dan tidak hancur. Orang-orang masih mencoba mencari tahu bagaimana penguasa Tianyang akan menyelesaikan masalah mereka. Empat belas master bintang tercengang dan mata mereka membelalak karena ketakutan. Dua puluh delapan kapal perang terbang ke angkasa dan segera memasuki kehampaan di luar wilayah. Setelah itu, empat belas master bintang dan rombongan mengorbankan kapal perang mereka satu demi satu. Jitiansing diam-diam mengikuti mereka, keluar dari tanah rahasia Tianyang. Keesokan paginya, keempat belas astrolog meninggalkan kuil dengan gembira bersama orang kepercayaan dan rombongan mereka. Sejauh ini, dia lebih dari sekadar membunuh penguasa Tianyang. Namun, dia melihat sikap buruk master domain Tianyang dan master bintang lainnya dalam dua hari terakhir, dan dia memiliki kesempatan untuk membunuh di dalam hatinya. Sebelum datang ke bintang matahari yang terbakar, dia hanya ingin membunuh penguasa Tianyang, memotong sayap Kaisar Dewa Sembilan Yang, dan menanyakan tentang tuannya. Ia tidak mengembara, melainkan menjelajahi medan candi, mencari lokasi deretan kunci dan rumah harta karun. Jitiansing juga meninggalkan aulah utama, tetap tidak terlihat, dan terus berjalan di dalam kuil. Ketika semua orang pergi, penguasa Tianyang mencibir dan berbalik dari ruang konferensi. Keempat belas bintang semuanya tersenyum, menganggup gembira, lalu pergi. Dalam lima puluh tahun ke depan, Anda masih harus menyerahkan upeti secukupnya sesuai peraturan. Ingat, setelah kembali ke bintang masing-masing, kita harus menenangkan kekacauan secepat mungkin dan memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Semua bintang, kembali beristirahat, dan berangkat besok pagi untuk kembali. Melihat ke arah kerumunan, penguasa Tianyang memerintahkan, baiklah, ini akhir dari urusan hari ini. Setelah sekian lama, ruang diskusi yang ramai menjadi sunyi. Bahkan, mereka tidak akan menyanyiakan upaya untuk memuji orang dewasa tertinggi, dan membesar-besarkan kebaikan dari orang dewasa tertinggi. Dengan cara ini, mereka kembali ke bintangnya masing-masing dan tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang-orangnya. Empat belas astrolog dengan cepat mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Jangan bicara tentang Tuhan ya Tuhan. Yang mulia adalah Tuhan kami pengabdian dan ketulusan mereka lah yang akan membantu menyelesaikan krisis dan menyelamatkan semua orang. Saat Anda kembali ke bintang Anda masing-masing, jelaskan kepada orang-orang Anda. Namun, ketika dia mendengar komentar orang-orang sedikit menyimpang, dia segera mengingatkannya, Tuhan-Tuhan, Tuhan yang mahasabukanlah surga, tetapi sebanding dengan surga. Anda harus menjelaskannya. Melihat semua astrolog berbicara berturut-turut, mereka sangat terkejut dan kagum. Penguasa wilayah Tianyang menunjukkan senyum puas dan berpuas diri. Jadi, apakah Tuhan yang mahasabat yang misterius itu adalah surga? Iya. Dalam menghadapi hujan meteor itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan bintang-bintang dan manusia kita kecuali surga. Orang-orang ini sangat ingin kembali ke rumah, dan armada terbang beberapa menit lebih cepat dibandingkan saat mereka datang ke sini. Dengan suara ledakan besar lainnya, satu demi satu kapal perang dewa, terbelah menjadi dua, memercikkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Bang! Bang! Boom Jitian Sing mengabaikan para penjaga dan dewa yang panik, lalu menebas kapal perang lain dengan pedangnya. Di antara mereka, ada puluhan pengawal raja. Saya tidak tahu berapa banyak sumber daya budidaya yang dicurahkan dan tersebar di kehampaan. Dia mendengar ledakan keras, dan kapal perang kelas raja terbelah dua di tempat. Dia tanpa ekspresi, memegang pedang 800 sang di tangannya, dia memotongnya dengan seluruh kekuatannya. Suah! Pada saat ini, Jitian Sing menjadi dewa cahaya kemasan raksasa, memegang pedang penguburan di surga, dan mulai membunuh. Empat belas master bintang meraung berturut-turut dan mengirim kroni dan penjaga mereka untuk memeriksa situasi di luar kapal perang Sensu. Fregat itu dikelilingi kegelapan total, yang membuat semua orang panik dan gelisah. Seluruh armada dan 28 kapal perang diselimuti kekacauan. Saat mereka menyadari hal itu buruk, semuanya sudah terlambat. Para master bintang dan dewa di kapal perang masih tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan, dan tidak siap menghadapi serangan mendadak. Tiba-tiba, kekacauan jam aslinya meluas hingga radius 50 ribu li, menekan seluruh armada dari langit. Dia meraung dan menuangkan kekuatan besar ke dalam bel. Segel, Jitiansing tiba-tiba mempercepat dan terbang ke puncak armada, menawarkan jam primitif yang kacau. Sua. Namun di sepanjang jalan, tidak ada raja yang kuat untuk diikuti, bahkan jika Jitiansing menghancurkan seluruh armadanya, tidak akan ditemukan. Jarak ini sebenarnya tidak jauh dari bintang matahari. Baru dua hari kemudian armada tersebut terbang sejauh 400 juta mil dan dia melukai si pembunuh. Jitiansing telah ditempatkan di belakang armada, tidak bangga untuk mengikutinya. 3.990 Tetapi saat ini, Jitiansing mempersembahkan korban ke pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe, membuka saluran luar angkasa. Melihat, kesenjangan besar dalam jumlah orang yang harus dilawan akan segera terjadi. Mereka hanya khawatir jika lebih dari seribu orang bergandengan tangan untuk menyerang, pihak lain akan hancur, dan mereka tidak akan bisa melampiaskan amarah dan niat membunuh mereka. Oleh karena itu, empat belas bintang alien yang kuat, tidak ada rasa takut. Menurut siapapun, hasilnya bukanlah ketegangan. Lebih dari seribu dewa dan raja berperang melawan salah satu dewa tertinggi mereka semua memegang pedang dan segala jenis senjata ajaib, dan mereka berada dalam posisi membunuh. Fokus pada perhatian semua orang. Segera, empat belas tim mendekat dari segala arah. Lebih dari selusin master bintang berteriak, satu demi satu memberikan nasihat dan menstabilkan moral tentara. Tuhan, mohon kirimkan pesan untuk membantu Anda. Jangan lari lagi, kita akan membunuhnya bersama-sama dan mencoba pergi lagi. Ya, elit dari empat belas bintang kami ada di sini. Biarpun kita raja tertinggi, kita bisa membunuh mereka dengan mudah, meskipun orang itu adalah raja para dewa dan memiliki kekuatan yang besar, jumlah kita lebih dari seribu orang. Jangan panik semuanya, hanya ada satu orang yang mencegat armada kita. Tetapi ketika mereka melihat hanya ada satu penyerang, mereka langsung santai. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang menyerang mereka. Para penjaga kerajaan sangat bingung, tetapi keempat belas Tuhan tetap tenang dan tenang. Ketika keempat belas tim dihentikan oleh Seng Zong dan tidak dapat melarikan diri, mereka hanya dapat berhenti untuk bertarung. Tanpa izin Jitian Sing dan menghancurkan pertahanan lonceng dewa, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Orang kuat alien dan Jitian Sing ini semuanya berada dalam jam primitif kekacauan. Namun, sangat disayangkan bahwa 50 ribu li terhalang oleh jam primitif yang kacau. Tentu saja mereka dibagi menjadi empat belas tim yang masing-masing melarikan diri ke arah berbeda. Meskipun jumlahnya banyak, mereka diserang secara tiba-tiba, kehilangan perlindungan kapal perang dewa, dan semuanya melarikan diri dengan panik. Lebih dari 140 penguasa kuat negara bagian Seng Wang dan ribuan penguasa negara bagian Seng Jun juga tersebar di kehampaan. Wing-puing kapal Sen Zhu dan sumber daya budidaya yang tersebar di seluruh langit mengapum di kehampaan. Tanpa 100 waktu istirahat, Jitian Sing menghancurkan 28 kapal perang. Namun, di bawah pedang Jitian Sing, kapal perang ini sangat rapuh, seperti kertas. Bahkan ketika mereka membentuk armada, mereka adalah sebuah benteng. Yu Nyao, Jike dan Cheo Xinyu, yang telah berlatih pengasingan di pagoda, meninggalkan pagoda satu demi satu dan muncul di kehampaan. Saat keduanya bertarung dengan Gaga Berani, mereka juga memperhatikan Ji Wushuang. Yu Nyao dan Jike membawa Ji Wushuang untuk membunuh dewa dan raja alien di timur. Pertempuran sengit pun terjadi, dengan perintah para astrolog, lebih dari seribu dewa dan raja asing meraung untuk membunuh. Saya merasa mereka dikelilingi bukan oleh kita, tetapi oleh kita. Apa yang kamu lakukan? Bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu dan bunuh mereka, mereka meremehkan dan menghina kami. Apakah orang-orang ini gila, brengsek? Kita belum melakukannya. Beraninya mereka menyerang. Empat belas astrolog dan banyak dewa lainnya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dan mengutuk. Tampaknya yang mereka hadapi bukanlah orang asing yang kuat dan kuat, melainkan sekelompok monster berpengalaman. Mereka semua berteriak dan melambaikan senjata ajaib mereka satu demi satu. Mereka menunjukkan kemampuan sihir mereka dan membunuh raja para dewa dan dewa lain di sekitar mereka. Saat kita berperang melawan musuh, kita juga harus melindungi diri kita sendiri. Pergilah, bunuh. Namun dalam keraguan-keraguan mereka, Jitian Sing dan Yu Nyao memimpin serangan. Empat belas astrolog semakin cemas, dan kekhawatiran batin mereka bahkan lebih buruk. Namun, petugas dan penjaga yang bertanggung jawab memanggil dan meminta bantuan mengatakan bahwa Slip Giok tidak dapat dikirim dan penguasa Tianyang tidak dapat dihubungi sama sekali. Mereka bahkan ragu-ragu, apakah akan menunda waktu, menunggu penguasa Tianyang mengirim bala bantuan. Untuk sementara waktu, banyak bintang dan dewa serta raja asing, ekspresinya menjadi sedikit bermartabat. Meskipun bintang-bintang pasti menang, mereka juga tahu bahwa mereka akan membayar banyak korban. Namun, mereka mengepung lebih dari selusin dewa yang kuat jika mereka hanya mengepung raja dewa puncak, mereka menempati keunggulan jumlah absolut, itu pasti dalam jangkauan. Adegan ini membuat keempat belas bintang itu mengerutkan kening, mengantisipasi situasi yang tidak baik. Penonton berkumpul membentuk lingkaran, menghadapi lebih dari seribu orang kuat dari berbagai negara di segala arah. Alih-alih khawatir dan takut, mereka malah menggosok tangan dan bersemangat untuk mencoba. Tidak mudah untuk menemukan peluang pertarungan nyata seperti itu, tentu saja orang tidak mau ketinggalan. Mereka selalu berada dalam distorsi praktik ruang dan waktu yang tertutup, terlalu membosankan, membosankan. Saat cahaya putih melintas, lebih dari selusin dewa kuat muncul di samping Jitiansing. Sua, sua-sua. Para penguasa bintang lima dan banyak dewa serta raja benar-benar ketakutan. Inilah akhir cerita. Bahkan Yu Nyao dan Jike terluka ringan atau parah, tapi tidak serius. Semuanya terluka dan berlumuran darah. Mereka terlihat sangat malu. Akibatnya, hanya seratus penjaga kerajaan para dewa dan raja, lebih dari tiga puluh raja dewa asing, dan lima bintang yang tersisa di medan perang. Secara keseluruhan, mereka membunuh lebih dari empat puluh dewa asing dan lebih dari lima ratus penjaga kerajaan para dewa dan raja. Penampilan Yu Nyao, Jike dan Bai Feng juga sangat menarik perhatian. Tetapi kemampuan sihirnya begitu kuat sehingga dia membunuh lebih dari tiga ratus dewa. Adapun penjaga kerajaan Tuhan, dia tidak sengaja menyembeli. Dia juga membunuh lebih dari enam puluh orang yang kuat di kerajaan Tuhan. Hanya setengah jam kemudian, keempat belas bintang dibunuh oleh Jitiansing, dan hanya lima yang masih berjuang. Dengan cara ini, rakyat berperang tanpa bahaya dan mendapat banyak manfaat dalam perang. Saat seseorang berada dalam bahaya kematian, namun tidak dapat menghindari dan melawan, dia akan membantu pada waktunya. Pada saat yang sama, keilayannya mengawasi seluruh kejadian dan melindungi orang-orang. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menampilkan segala macam kekuatan magis, dan tangan kanannya menggunakan pedangnya untuk mematikan cahaya pedang yang tak ada habisnya, dan dengan cepat membantai orang-orang asing yang kuat itu. Adapun Jitiansing, dia berada di atas segalanya dan mengendalikan situasi. Tetapi Lin Sui, Raja Sihir Darah, Seribu Bulan, dan Naga Hitam, kemudian bergandengan tangan untuk membunuh alien utara yang kuat. Cheo Xingyu, Yangke dan Laner membunuh orang kuat asing di selatan. Bai Feng membunuh alien kuat di barat sendirian, dan menggunakan segala jenis keterampilan sihir untuk membantai dewa dan raja asing itu. Tentu saja, dia tidak boleh berada dalam bahaya nyata, apalagi trauma fatal. Terima kasih.